Aris Munandar, warga suruh Kabupaten Semarang harus berurusan dengan aparat kepolisian karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap kekasihnya yang di bawah umur. Setidaknya dalam kurun waktu setahun terakhir, Aris sudah tiga kali memaksa korban untuk berhubungan badan dengan bujuk rayu dan ancaman. Meski pelaku berjanji untuk menikahi korban, korban yang terus merasa tertekan dengan ancaman pelaku, kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya pada orang tuanya. Tak terima, orang tua korban kemudian melaporkan pelaku yang bekerja sebagai buru bangunan kepada petugas kepolisian. Keisingannya memfoto korban saat berada di rumah pelaku dengan hanya mengenakan pakaian dalam yang kemudian menjadi bahan untuk mengancam korban. Foto ini akan disebarkan di media sosial jika korban menolak untuk melakukan hubungan badan. Foto, ini pakai kerana deng sama pakai behel. Berapa kali di foto? Satu kali. Maksudnya apa? Misal. Akibat perbuatannya, pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Yudha Irianto melaporkan untuk NET.